Assalamualaikum, hai semua ketemu lagi di channel youtube saya Nia Dundun di video kali ini saya mau bikin minuman kekinian lagi ya teman-teman ini bikinnya super gampang, simple dan praktis banget karena di taiwan masih panas banget cuacanya ya terutama bagian bawah mau tau cara bikinnya dan apa aja bahannya simak video ini sampai selesai langkah pertama untuk jelinya aku pakai satu bungkus nutrijel rasa coklat ini kemasan 15 gram 4 sendok makan gula pasir 600 ml air lalu ini aduk dulu nyalakan kompor, masak hingga mendidih, ini menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman nah ini udah mendidih, matikan kompor, lalu aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang lalu tuangkan ke dalam wadah ini kita biarkan sampai set dulu ya nah kalau udah set seperti ini, kita serut menggunakan alat seperti ini ya kalau kalian gak punya alat serutannya, boleh dipotong panjang atau sesuai selera aja nah ini udah selesai, kita sisikan dulu untuk gelasnya ini aku pakai yang ukuran 14 oz dan yang 16 oz, tapi sesuai selera aja ya untuk pop esnya ini sesuai selera, aku pakai rasa stroberi, melon, mangga, dan vanila blue lalu tambahkan 1 sendok makan susu kental manis 1 sendok makan susu full cream, ini biar nanti pas ngaduknya itu mudah ya teman-teman biar gak terlalu kental, lalu kita aduk sampai tercampur dengan rata lalu kita oleskan ke pinggir-pinggir seperti ini ya teman-teman kalian bisa lihat caranya di video nah kayak gini, lakukan hingga semuanya selesai lalu kita masukkan es batu kristal ini secukupnya aja ya teman-teman, bisa disesuaikan aja lalu tuangkan susu full cream, ini disesuaikan aja ya teman-teman karena tadi aku gak pakai takaran dan yang terakhir kita masukkan jelly yang udah diserut kita masukkan sekitar 2-3 sendok makan jelinya ya nah ini dia minuman kekinian dari pop esnya masya Allah ini warnanya cantik banget ya teman-teman ini tuh seger banget kalian boleh coba di rumah ya apalagi pas musim panas kayak gini sampai disini dulu ya teman-teman videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan pencet tombol loncengnya juga ya dan jika video ini bermanfaat mohon di-share ya teman-teman terima kasih yang udah menonton sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum, bye-bye